Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siskemawaski. Kasus penemuan mayatan Pak Kepala di Pelabuhan Morabaru, Jakarta Utara mulai menemukan titik terang. Polisi telah menemukan bagian kepala mayat perempuan tersebut di area perumahan di kawasan fluid penjaringan Jakarta Utara pada selasa 29 Oktober malam. Penemuan ini dikonfirmasi oleh Kasub Ditjatan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Rovan Richard Mahenuh pada Rabu 30 Oktober. Dalam foto yang beredar, potongan kepala tersebut terbungkus karung putih dan dibuang di area semak-semak. Rovan berjanji pihaknya akan segera mengungkap pelaku pemenuhan. Sementara itu, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompenspol Adi Arisham Indradi dalam keterangan pada Rabu 30 Oktober mengatakan, Polisi sudah mengetahui identitas korban. Menurut Ade, korban adalah seorang ibu rumah tangga berinisial SH, berusia 40 tahun. Korban beralamat di Jalan Babakan, Kelurahan Binong, Curug Kota Tangerang, Banten. Terkait dengan pengungkapan kasus, polisi mengisir CCTV di sekitar lokasi penemuan mayat. Selain itu, polisi juga mengumpulkan keterangan dari warga sekitar. Diberitakan sebelumnya, penemuan jasad wanita tanpa kepala pertama kali dilaporkan pada selasa 29 Oktober. Jasad SH ditemukan mengambang di air oleh seorang buruh kapal pencari ikan di dermaga kapal belakang Pombensin Jalan Puna. Buruh tersebut kemudian melaporkannya pada petugas SPBU bernama Denny Zailani. Adapun mayat SH terbungkus dalam lima lapisan yakni kardus, karung, dan kasur. Berasa curiga, saksi kemudian mengangkat karung tersebut. Karung baru dibuka setelah polisi datang ke lokasi. Kondisi mayat kala itu sudah mulai mengeluarkan bau tak sedap meski belum terlalu menyengat. Selain itu, darah korban juga masih tampak segar. Demikian informasi dalam breaking news kali ini, saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.